Makan makanan manis memang enak ya Fascination, tapi tau gak sih kalian kalau kebanyakan makan manis ternyata bisa bikin kita cepet tua? Loh kok bisa sih dok? Nah bisa dong! Temukan jawabannya pada video Kata Dokdan kali ini. Tapi sebelumnya buat kalian yang suka dengan konten-konten edukasi seperti ini, jangan lupa follow dan subscribe video Youtube Kata Dokdan supaya Dokdan lebih semangat lagi untuk bikin konten. Hai Fascination, kembali lagi dalam channel Youtube Kata Dokdan. Kali ini Dokdan akan membahas tentang efek buruk makanan manis terhadap kulit kita. Ternyata makanan manis ini selain bikin kita jerawatan, juga bikin kita lebih cepet tua lho. Nah kok bisa? Nah sebelum kita sampai ke sana, Dokdan mau ajak kamu kenalan dulu dengan apa itu yang namanya kolagen. Jadi kolagen itu adalah suatu protein utama yang menyusun kulit kita. Kolagen ini memiliki fungsi untuk mempertahankan kelembapan kulit kita dan mempertahankan elastisitas kulit kita. Jadi gampangannya kolagen ini yang membuat kulit kita menjadi tetap awet muda. Nah sayangnya ketika kita bertambah tua, jumlah kolagen ini semakin lama akan semakin berkurang. Akibatnya adalah kulit akan menjadi lebih kering, lebih kehilangan elastisitasnya dan tentu saja muka kita akan terlihat jadi lebih tua dan penuh dengan garis-garis penuaan. Nah lalu apa hubungannya sih Dok dengan makanan manis? Ternyata makanan manis ini justru akan mempercepat kerusakan kolagen tadi. Dimana ketika kita sering memakan makanan yang manis, kadar gula kita akan semakin tinggi. Dan hal ini akan menyebabkan rantai kolagen itu menjadi lebih kaku. Hal ini akan menyebabkan fungsi kolagen akan terganggu dan kolagen akan cepat rusak. Akibatnya kulit kita akan jadi lebih cepat tua. Jadi memang benar statement dimana kalau kita sering makan makanan manis, kulit kita akan jadi lebih tua. Jadi buat fascination yang suka makan makanan manis, saran dari Dok dengan kalian harus mulai kurangin makanan manis. Dan jangan lupa menggunakan skincare dan yang paling penting adalah menggunakan tabir surya. Karena tabir surya juga akan melindungi kulit kita agar sinar matahari tidak merusak kolagen. Nah buat kalian yang suka dengan konten kali ini, kalian bisa save atau share ke teman-teman kalian. Terutama buat teman-teman kalian yang suka makan manis. Dan di bawah ini ada kolom komentar, kalian bisa tanya atau bisa kasih saran ke Dok dengan untuk materi konten berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya, bye bye fascination!